Hai guys kembali lagi di channel aku Nepili Brianti nah di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan kutu air gatel-gatel jamur di kulit dan lain sebagainya menggunakan buah pare ya sayuran pare entah ini nyebutnya sayuran pare apa buah pare kok aku tadi nyebutnya buah pare ya sayuran pare nah ini pare nya sudah aku cuci bersih kemudian aku belah menjadi dua dan aku buang bijinya ya di sini aku hanya gunakan separoh buah pare aja ya karena tadi ukurannya besar jadi aku gunakan separoh saja nah seperti ini dibuang yang bagian putih bagian biji di dalamnya ya nah kemudian di sini aku haluskan pare nya menggunakan parutan kalian bisa menghaluskannya menggunakan blender biar lebih praktis ya jadi manfaat dari pare ini kandungan vitamin dan mineral pada buah pare sangat baik untuk mencegah masalah kulit seperti jerawat ruam dan gatal-gatal rutin mengonsumsi buah pare akan membuat kulit lebih cerah dan lembut secara alami bahkan manfaat pare untuk kecantikan bisa mencegah eksim dan gatal-gatal seperti infeksi jamur dan lain sebagainya ya nah ini sudah hampir selesai aku memarut pare nya jadi pare ini memang bagus banget ya untuk kecantikan untuk mencerahkan wajah untuk gatal-gatal atau eksim atau jamur ya setelah selesai diparut ini pare nya aku pindahkan ke wadah yang lebih kecil ya Nah hasilnya seperti ini ya kemudian untuk bahan selanjutnya disini aku menggunakan sodak kue ya gunakan sodak kue sedikit saja kira-kira setengah sendok makan atau seujung sendok makan ya Nah jadi sodak kue ini dia memang bisa mengobati gatal-gatal terus digunakan buat yang digigit nyamuk digigit serangga atau lebah ya jadi bagus banget sodak kue ini digunakan dicampur dengan pare nah ini aku aduk-aduk hingga kedua bahan ini tercampur rata jadi untuk menghilangkan eksim jamur kutu air gatal-gatal itu hanya menggunakan dua bahan saja yaitu pare dan sodak kue ya nah jika sudah tercampur rata seperti ini kalian tinggal aplikasikan ke tempat yang gatal-gatal yang kutu air di sini kalau misalkan di tangan nah tinggal digosok-gosok aja seperti ini ya Nah seperti ini kalian gosok-gosok pelan dikutu air jamur dan eksim kalian kemudian diamkan 10-15 menit lalu cuci bersih Nah rutinkan setiap hari ya Nah kemudian masker ini juga bisa digunakan untuk wajah ya jadi sebelum kalian aplikasikan masker ini ke wajah kalian pastikan kalian sudah cuci muka terlebih dahulu kemudian kalian aplikasikan ke wajah kalian lalu kalian diamkan sampai maskernya mengering kemudian cuci bersih menggunakan air ya Nah untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalian harus rutin menggunakan masker ini minimal dua sampai tiga kali dalam seminggu Oke Hai 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 Hai